Intro Hai 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 Kastrians, ketemu lagi nih di channel Kaspik Official. Bak sedang musim jodoh, sejak akhir tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2019 ini, deretan artis Indonesia satu persatu memantapkan diri untuk bersanding di pelaminan. Rentetan prosesi dari mulai lamaran sampai akad nikah pastinya jadi sorotan para netizen. Kalau ngomong soal lamaran atau pertunangan, pasti yang terbayang dalam pikiran adalah artis ini pakai baju apa ya? Atau pestanya sederhana atau mewah ya? Nah, berbeda dengan prosesi akad nikah yang didominasi dengan warna putih, dalam sesi lamaran banyak yang lebih memilih dusana dengan warna cerah sesuai dengan kepribadian atau adat yang mereka pilih. Mau tahu seperti apa inspirasi gaun pertunangan para artis? Hmm, tapi sebelum kita intip gaya anggun dari para seleb, klik dulu yuk tombol subscribe plus nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu selalu jadi yang paling update nonton video dari channel ini. Plus jangan lupa untuk download aplikasi CacheTree di Playstore sekarang juga karena masih banyak kejutan seru menunggu kamu. Nomor 1 Pasangan YouTuber hits ini memulai perjalanan hidup berdua dalam pertunangan pada 8 Desember 2017 yang lalu. Momen ini cukup banyak mendapat perhatian dari netizen, pasalnya Raditya Dika yang dijuluki sebagai Raja Jomblo, akhirnya menemukan tambatan hatinya yaitu Aniza Aziza. Pada saat lamaran, model cantik ini mengenakan kebaya berwarna torkwa dengan detail peplam kain tule di bagian pinggang yang dipasangkan dengan kain batik berwarna senada. Nomor 2 Artis cantik yang pada 15 Juni 2019 baru saja melangsungkan pertunangan dengan konsep intim dan mewah ini juga jadi bahan pembicaraan banyak orang. Gaun panjang berwarna putih dengan detail border bunga-bunga pink dilengkapi dengan layar putih di bagian punggung. Model backless dari gaun super cantik ini menuai beberapa komentar miring karena dinilai terlalu terbuka. Kalo menurut kamu, bagaimana? Nomor 3 Kisah cinta yang penuh drama ini akhirnya berakhir bahagia dalam proses lamaran pada 12 Februari 2019. Aktris sinetron yang jatuh ke pelukan Amar Zoni ini mengenakan kebaya berwarna dominan hijau mint dengan hin warna pink. Model kebaya dengan full payet bertabur gradasi ini bikin iris terlihat sangat cantik. Aksen selendang di punda kiri dengan motif bunga-bunga pun bikin tampilannya sangat anggun. Nomor 4 Pelantun lagu lagi cantik yang berkali-kali gonta ganti pasangan ini akhirnya menemukan pelabuhan hatinya yang terakhir pada 21 Maret 2019. Dalam momen pertunangan yang sakral ini, penyanyi yang akrab di sapa Sibat mengenakan kebaya berwarna silver dengan detail payet dan brokat di seluruh bagiannya. Satu hal yang membuat tampilan Sibat semakin anggun adalah bagian bawah kebaya yang punya aksen mermaid dengan long train. Nomor 5 Di serbu serangan gosip dan tudingan teman-makan teman, Princess Shahrini tetap terlihat bahagia dan mantap menjalani kisah cintanya yang baru. Dalam pertunanganan elegan yang digelar pada 14 Desember 2018 yang lalu, Shahrini mengenakan gaun kotor dengan warna pink pastel. Dress sederhana ini terlihat mewah dengan detail kerah yang tinggi, lengan yang panjang, aksen manik dan obi, serta sulaman berbentuk burung bangau. Nomor 6 Perempuan cantik yang kini resmi menjadi istri Edrik Chandra ini sebelumnya melangsungkan pertunangan pada 6 Januari 2019. Acara pertunangan yang disertai dengan tradisi sangjit khas Tionghoa ini berlangsung dengan penuh kehangatan. Modifikasi gaun cong sam panjang bernuansa pink dan emas, plus detail payet dan bordir di setiap bagiannya, semakin membuat tampilan Feni bak putri rajin. Nomor 7 Mantan penyanyi cilik yang punya segudang prestasi ini punya kisah cinta yang bikin baper semua orang. Setelah 5 tahun berpacaran, tepat pada 1 Juli 2018, Tasha melangsungkan acara pertunangan dengan mengenakan kebaya berwarna salem. Pilihan warna kebaya yang sangat selaras dengan warna kulitnya ini, membuat tampilan Tasha semakin cerah. Apalagi dengan pilihan model yang sederhana, tetap membuat looknya tampak natural. Nomor 8 Jodoh siapa sih yang tahu? Wanita cantik yang akrab di sapak kiku ini, akhirnya jatuh ke pelukan komika ganteng G. Pamungkas. Dalam momen pertunangannya pada 26 Agustus 2018, ia tampil anggun dalam balutan kebaya model klasik yang dibuat dari kain songket padang berwarna ungu. Cuttingnya yang fit badan ditambah bros bertingkat di bagian dada semakin membuat tampilannya elegan. Gimana guys, udah dapat inspirasi gaya untuk pertunangan atau pernikahan nanti? Oke deh sampai sini dulu ya videonya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Bye, see you guys next time, Kestrians!